Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tribuners Jumpa lagi di program Tribun Health Tribun Jabar Bareng saya Gina Janugraha Tribuner kali ini Eh nanti lupa kabar nih semuanya Belum tanya nih ya Tribuner sehat ya Pokoknya lagi nonton ini Saya doakan sehat selalu dan tetap bahagia pastinya ya Nah tribuner kali ini kita mau bahas Tentang fisioterapi Untuk kesehatan ya mungkin ya Fisioterapi mungkin ada di tribun semua nih Belum tau fisioterapi itu apa sih Fisioterapi itu apa Pengobatannya itu untuk apa gitu kan Sama gak sih sama tukang pijet ya Kita bakal bahas yang hari ini Episode kali ini Kita sudah kedatangan dosen fisioterapi Dari Universitas Antoboromius Ini namanya panjang nih ya Yaitu Tete Elisabeth Matrona Sintia Pereri ya Svis Mvis FTR Bener ya Tete? Betul Ayo Tete sehat ya Pagalan ini apa nih? Sintia Sintia aja ya Oke oke Kayaknya ini dari luar Tete timur kayaknya Iya betul Dari NTT Flores Flores Itu banyak pantai bagus sana ya Terima kasih Masih main lah ke Flores Belum pernah disana Ke Flores Kita sudah di sana ya Kita sudah di sana deh ya Tete berada perkenalan lagi deh Atau saya halo ke tribuners Sebelah dari Tete berada ya Halo tribuners Perkenalkan saya Sintia Dosen Fisioterapi Universitas Antoboromius Oh atas tangan Oke lagi buat ya Sintia Fisioterapi baru berarti ya? Iya baru Untuk prodi Baru ya Baru ya Baru Maksudnya Fakultas apa? Fakultas Ilmu Kesehatan Tahun ini Tahun ini Wah luar biasa Nanti kan mungkin teman-teman semuanya Lagi nonton Mau gabung ya mungkin ya Mau belajar fisioterapi Ternyata sekarang Universitas Antoboromius ini Punya program studinya Fisioterapi Sarjana fisioterapi Sarjana fisioterapi Satu ya berarti ya Oke Penasaran sama fisioterapi Itu sudah dibuka nih Tentang fisioterapi Penasaran Fisioterapi itu apa sih Tete? Fisioterapi Jadi fisioterapi itu adalah Suatu profesi Yang lahir dari pendidikan Pendidikan Betul Tidak dari sertifikasi Atau dari Ikut pelatihan-pelatihan Tapi dari pendidikan Tingkat pendidikan tinggi Minimal di diploma 3 Di diploma 3 minimal Yang tujuannya Daripada fisioterapi Untuk memelihara Mengembangkan Mengoptimalkan Fungsi dan gerak Tubuh manusia Fungsi dan gerak Berarti lebih hubungannya Sama sendi mungkin Betul Fungsi dan gerak Betul Sarap juga termasuk Sarap termasuk Termasuk juga ya Wah berarti ini Treatment ya Treatment Bisa juga Treatment juga Untuk kesehatan Atau mungkin tepung wabat Untuk pengobatan Siap-siap Manfaatnya banyak Manfaatnya banyak Tapi harus dikaji lagi Sebelum manfaatnya itu ada Tapi kita harus tahu dulu Tentang apa yang mau kita capai Jadi dari anak-anaknya Atau dari sampai orang tua Jadi kita harus tahu nih Apa dulu yang mau kita capai Maksudnya Apa yang mau diperbaikin Maksudnya Apa yang mau diperbaikin Yang persioterapi ini Berarti untuk umur Bisa dari umur berapa Dari umur 0 bulan 0 bulan Iya Sampai Iya betul Nari 0 bulan Sampai Dari sepanjang rentang kehidupan Kehidupan ya Oh Ternyata persioterapi itu Bisa buat sekalangan umur Berarti ya Dan Maksudnya Ini bisa dilakukan oleh Ya laki-laki Perempuan bisa Berarti ya Oke-oke Manfaat Udah persioterapi udah sendiri Sama gak sih Sama Tukang pijat gitu Atau misalnya Fisioterapi punya Tiritman sendiri Iya Jadi kalau fisioterapi Dan tukang pijat itu Mempunyai tupoksinya Masing-masing Nah Ada kesamaan Kesamaannya itu Dari fisik Dan kesehatan Sekarang yang membedakan Itu dari tujuan Pendidikannya Dan pendekatannya Nah kalau fisioterapi Pendidikannya tadi Minimal D3 Nah kita tuh disitu Di medical science-nya Jadi kita belajar Ilmu-ilmu kedokteran Anatomi Fisiologi Biomekanik Oh Nah itu sebagai Dasar dari para fisioterapi Ada tiga tipe Anatomi Fisiologi Fisiologi itu apa? Fungsi Jadi setelah kita mempelajari Anatomi Kita mempelajari fungsinya Fungsinya apa? Misalnya hidung Buat pernafas Betul Hati buat merasakan Iya Setelah itu kita mempelajari Biomekanik Biomekanik itu Tentang ilmu gerak Ilmu gerak Ilmu gerak Terus Nah kalau tukang pijat Dia Mungkin satu gift Yang dia dapat Nah itu mungkin dipelajari lagi Atau mungkin dia pernah mengikuti pelatihan-pelatihan Dari pendidikannya Nah pendekatannya Kalau pendekatan Kalau fisioterapi itu Pendekatannya lebih kepada Bagaimana caranya dia memelihara Bagaimana caranya dia mengembangkan Jadi ada program latihan Yang diberikan Atau program perawatan lah Yang diberikan oleh para fisioterapi Sedangkan kalau tukang pijat Dia Lebih kepada Ketegangan otot Atau juga relaksasi Begitu Tujuannya sama Sama ya Tujuannya sama ya Tujuannya sama ya Tapi gini deh teh Mungkin di tribut-tribus Lagi nonton nih Masih bingung dengan fisioterapi nih ya Untuk pengobatannya Pengen lebih detail Biasanya pengobatannya itu Apa aja nih yang bisa dibati oleh fisioterapi Biar bisa menjadi manfaatnya Itu jelas nih fisioterapi itu Wah ternyata cocoknya Saya di fisioterapi Misalnya gitu kan Masuk pengisipin sesuatu Sarat kejepit bisa Bisa Sarat kejepit bisa Nah misalnya Berarti kita contohkan Salah satu kasus aja ya Jadi misalnya ada satu Di klien datang Terus fisioterapinya Lihat nih kan Klien datang Oh misalnya klien datang Sambil memegang Ini pinggangnya dia Terus fisioterapinya Tanya Sakit apa Ya biasalah Pertanyaan sakit itu Terus periksa Terus dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan khusus Dan pemeriksaan secara umum Ada vital sainnya juga Ada yang khusus Misalnya Sakitnya Gak bisa nunduk Nanti dari diagnosi Yang sudah direbakan oleh fisioterapi Kita lihat Treatment apa Yang cocok diberikan Misalnya gak bisa nunduk Berarti treatmentnya Bukan Bukan tentang nunduk lagi Jadi harus Lebih ke Kalau kesebutannya itu Kayak ekstensi Lebih kepada Ya lebih kepada kebelakang Sedangkan kalau Jenis pengobatannya Setelah kita mengasih Treatmentnya itu Dikasih edukasi lagi Nanti di rumah Yang dilakukan oleh bapak atau ibu Seperti ini Latihan yang tadi diberikan Dilakukan lagi di rumah Jadi Fisioterapi ini Sebutannya apa Profesinya Fisioterapis Memberikan lagi Sedikit gerakan lagi Untuk bisa dilakukan di rumah Untuk bisa mencapai Kesembuhan yang maksimal Penyakitnya Tadi kita belum ngomongin penyakitnya Penyakitnya paling banyak Apa saja yang bisa dapet Cama fisioterapi ini Penyakitnya Jadi fisioterapi itu banyak Ada ranahnya ke pediatri Pediatri itu anak-anak Jadi mungkin Keterlambatan tumbuh kembang Keterlambatan tumbuh kembang anak Jadi tumbuh kembang anak itu Misalnya begini Jadi di saat dia umur Empat bulan Kelima bulan Apa yang bisa dilakukan Yaitu Sudah bisa tegak kepala Tapi ternyata Anaknya belum bisa menegakkan kepala Ya fisioterapi Ambil ahli ini Bagaimana caranya Dia melatih Si anak Supaya bisa menegakkan kepala Kenapa Kepalanya bisa ditegakkan Agar waktu masuk Umur lima bulan Yang seharusnya Sudah bisa Apa ya Tengkurap Tengkurap dengan sendiri Anaknya itu lebih muda Itu untuk anak Untuk muskuloskeletal Misalnya Penyakit pada tulang dan otot Misalnya dia Ya tadi seperti Tadi kan genang Pada punggung bawah Misalnya buat pekerja-pekerja Kantoran gitu ya Banyak sering duduk Suka keras Tiba-tiba kok bangun Sakit Sakit ya Kurang minum Sakit ya Tapi memang benar Benar ya Kalau kita misalnya Kurang minum Dapat mempengaruhi struktur Pada tulang belakang juga Karena disitu ada Air Air di tulang belakang Jadi Kalau misalnya airnya itu Habis ya Berkurang Ya tulang belakangnya Mungkin bisa Menempel Menempel Oh jadi maksudnya Tidak ada bantalan jadinya Tidak ada bantalan Bantalannya semakin menipis Jadi menyebabkan tulang Antara atas dan yang bawah Semakin deket Semakin deket ya Jadi mempengaruhi mobilitasnya kita Jadi gini sakit Gini sakit Tapi kalau ternyata sudah terlanjur Tadi air putihnya sudah kurang Ternyata terlanjur sakit Ini fisioterapi bisa menjadi salah satu pilihan ya Bisa menjadi salah satu pilihan Nama latihannya ya Nama latihannya Nama tesnya apa Itu Ada-ada semua Nah tadi lanjut ya Ada lagi Ada lagi Sekarang misalnya di olahraga Kang Gitan pernah gak sih berpikir Olahraga kan yang sakit juga misalnya Sprint ankle Masuk gak sih di muskuloskeletal Masuk ya Masuk Masuk Tapi penanganan setelah cederanya Nah masuknya fisioterapi olahraga Oh jadi ada fisioterapi olahraga ya Jadi fisioterapi olahraga itu menangani Pasien pasca cedera Lebih tepatnya si pasca cedera Jadi misalnya Rekaferi lah ya Jadi program latihannya apa Yang membuat si Misalnya itu kan olahraga berarti pada atlet ya Nah atau pada yang suka olahraga Program latihannya itu apa Jadi juga dikasih trik Jadi dibedakan sedikit Antara miskuloskeletal dan olahraga Olahraga ya Oh oke Ternyata juga dibuat olahraga Karena memang benar sih teh Fisioterapi itu Saya kenal dulu ya Awalnya di olahraga Bisa buat atlet kan Maksudnya Ini kalau masyarakat secara umum kan Tidak om fisioterapi Ternyata om fisioterapi aja gitu kan Karena fisioterapi juga suatu ilmu Bisa perbaiki Tadi ya Kayak sendi Tulang lagi Atau Kan suka lari Kok tau deh Kira Sekarang Kalau misalnya Kang Gina Suka fisioterapi Mau Kang Gina Tapi mau Tentang program matihan Apa yang sesuai Sekarang misalnya Kang Gina Mau ini tentang apa Kebugaran Kebugaran Misalnya gini Bisa gak sih fisioterapi Itu bukan untuk cedera Oke Untuk cederanya Tapi untuk kebugarannya Kebugaran Misalnya buat otot makin kuat Misalnya Sendi juga semakin fleksibel Oke Atau daya tahan Ini Oksigennya Oh bisa Viotumex Bisa Viotumex Itu kan kebugaran berarti Kalau kebugarannya bagus Berarti Viotumexnya bagus Sekarang ke fisioterapi Kasih ini program matihan Biasanya itu fisioterapi Kasih program matihan Dilihat dari Dunyut nadi maksimal Oke Misalnya dunyut nadi maksimal itu 220 dikurangi umur Yang umurnya Kang Gina Berapa? 30 Ketahuan Jadi misalnya sekarang Untuk kebugaran Berarti yang kita ambil Kebugaran itu 60-70% Dari dunyut nadi maksimal Berarti Sekitaran itu Kang Gina Kan Gina Olahraga sekitar itu Kalau melebihi 180-180 Jadi stop Jadi ada Ada tipe-tipenya Sekarang Itu kebugaran Kalau misalnya Mau lebih interval Misalnya latihan interval Tapi kalau kebugaran Misalnya apa aja Yang di Viotumex Dibantu nih Gerakan-gerakannya Misalnya Atau Gerakan-gerakannya Misalnya saya suka lari Biasanya apa aja Berarti dari Kang Gina Misalnya Suka lari Lari-lari Bisanya Kang Gina Pakai smartwatch Nah itu Dilihat Dilihat Berarti Sudah mencapai Denyut nadi maksimalnya Saya Sudah Diberhentikan dulu Kalau misalnya interval Misalnya lari-interval Lari-lari Berarti Kalau interval Dari 70-100% Nah kalau misalnya 100% Berarti sampai 184 Jadi kalau sudah 184 Sudah Sudah Ya Jangan lebih Tapi itu secara Latihan Tapi kalau secara Gerakan Ada yang mungkin Bisa di Kalau gerakan Tergantung Kita sukanya gerakan apa Misalnya kalau nge-gym Sudah gak apa-apa Gerakannya bebas Bebas ya Gerakannya Tidak ada khusus Misalnya Dibikin apa Biar ototnya makin kuat Tapi kalau misalnya Untuk Kalau ototnya makin kuat Berarti nge-gym Strength training Kalau misalnya mau fleksibilitas Berarti Belatihan zigzag Jadi diberikan Untuk programnya Berarti Fisioterapi Biasanya Fisioterapi olahraga Ada lagi Fisioterapi Cardiofaskular Itu jantung Bisa Misalnya baru Post operasi Jantung Pasiannya masih Baru sadar Dari mungkin Dari koma Misalnya Jadi kan selama koma Terjadi penurunan Fungsi fisiologis otot Nah itu Setelah itu Yang kita lakukan Bagaimana caranya Pasian ini Mengembalikan fungsinya lagi Di fungsi awal Yang kita lakukan Adalah mengetes dulu Seberapa bisa Pasiannya Apa namanya Oksigennya itu Diambilnya itu Seberapa banyak Dari situ Bisa Kita kasih latihan Misalnya kita tes dulu Ini Ada yang namanya Six minute walking test Itu untuk mengukur dulu Bisa juga Untuk tes jalan Di treadmill Biasanya treadmill Bisa Atau di jalan Selama 6 menit Itu juga bisa Nanti kita lihat Nanti ada rumus Pengukuran kebugarannya Nanti dari situ Bisa dilakukan Latihan Jadi tesnya tadi Bisa sekalian Tes bisa sekalian Latihan Untuk yang baru Misalnya tadi Penyakitnya baru Diselesai operasi Jantung Menjatung Butuh pengobatan juga Butuh recovery juga Ini ada treatment-treatment Dari fisioterapi Berarti ini Kalau untuk fisioterapi Ini kebanyakan Bukan kebanyakan Maksudnya bisa untuk Sebelum cedera Dan setelah cedera Tapi paling banyak Setelah cedera mungkin ya After Banyak After cedera Banyaknya untuk pengobatan Fisioterapi ini ya Setelah kardiofaskular Ada lagi? Kardiopulmonal Apa itu? Kardiopulmonal itu Gangguan pada Eh bukan Pulmonal berarti Pulmonal berarti pada paru-parunya Oh pulmonal Paru-paru Mungkin kita bisa kasih latihan Breathing exercise Yang kena asma PPOK Latihannya mungkin breathing exercise Mas banget tuh Sekarang kan polusi lagi jelek tuh ya Iya betul Bisa juga nih Pakai ini Bisa ya Bisa ya Latihan nafas Coba kan Latihan nafas gimana tuh? Latihan nafas kayak Menarik nafas Dalam Tahan 3 Sampai diakraman Boleh Sampai diakraman Sampai diakraman Ditahan 3 detik Atau 3 hitungan Terus Hembuskan secara perlahan Dari hidung Dari mulut? Dari hidung Dari mulut bisa Tapi lebih bagusnya Kayak mulutnya tuh Bibirnya sedikit mencucu Terus Oke Itu berapa lama biasanya? 5 kali 5 kali Oh itu bagus buat paru-paru ya? Bagus buat paru-paru Bagus buat yang Asma Punya asma Punya PPOK Buat perokok bagus? Perokok Berarti kalau perokok Kenanya apa dulu? Oh iya PPOK berarti ya Bisa berarti Bisa berarti ya Oh oke Siap Paru udah ada lagi setelah paru? Geriatri Geriatri apa? Geriatri itu untuk Orang-orang tua Oh Yang sudah masuk Lanjut usia Makanya di rumah sakit banyak ya Banyak Fisioterapi mengatasi Untuk orang tua ya Atau kalau enggak Ada orang-orang tua yang suka senam Mungkin program latihannya itu Bisa fisioterapi Oh Misalnya Orang tuanya ini Penyakitnya hipertensi Ya berarti kan Kalau misalnya di hipertensi Berarti tekanan darahnya Enggak boleh melebihi Ya Misalnya 140 lah Begitu Nah Apa sih latihan yang bisa dia lakukan? Nah berarti Misalnya senam apa kan Senamnya bukan Bukan senam yang asal gerak Ada senam-senam yang khusus Buat hipertensi Khusus buat diabetes Ada Itu misalnya fisioterapi juga berarti ya? Memang bisa Fisioterapi bisa masuk ke sana Oke oke Kesehatan wanita Kesehatan wanita juga bisa Bisa Pasca melahirkan Oh untuk kesehatan wanita aja Lebih untuk pasca berarti? Pasca melahirkan Bisa Bisa Salah satunya pasca melahirkan Oke oke Atau mau hamil bisa pakai fisioterapi? Program hamil Program hamil Kalau program hamil kayaknya Mungkin untuk kebugaran aja berarti ya Iya Untuk kebugaran Atau mungkin Untuk supaya Apa ya Ini Kan biasanya kalau ibu hamil itu sering mengeluhkan Sakit pada pinggang Oke Nah itu apa yang bisa dilakukan oleh fisioterapi Mungkin dengan senam pilates Itu ada Oh pilates masuknya fisioterapi juga ya? Masuknya fisioterapi Oh oke oke Pilates ya Kalau yoga beda lagi? Yoga bisa Yoga itu salah satu Salah satu intervensi fisioterapi Intervensi juga ya Bisa tadi untuk hipertensi Bisa dengan yoga Cocok bahkan Taichi Taichi juga? Iya Bisa untuk pasien diabetes Pasien hipertensi Berarti fisioterapi itu banyak banget ya Untuk pengobatan fisioterapi itu ya? Sekreatifnya fisioterapi Jadi kita treatment fisioterapi itu banyak Banyak ya Tapi tergantung fisioterapinya Sekarang kreatifnya fisioterapi itu Mau kasih problem hati yang apa? Saya pernah doa fisioterapi Memakai dengan jarum Dan di setrum Kalau di setrum Itu metode apa tuh? Itu salah satu metode Jadi metode fisioterapi Intervensi fisioterapi itu ada dengan manual Manual itu misalnya kita Maksudnya kita dengan tangan Tangannya kita Ada dengan modalitas Modalitas itu dengan alat Alatnya tadi itu Pernah dengar infrared kan? Pernah? Oke Yang tadi di setrum Itu berarti alat elektrostimulasi Oh berkastimulan Iya betul Dry needling juga merupakan salah satu Metode fisioterapi Dry needling apa? Akupuntur Aku puntur Oh aku puntur Aku puntur Jadi fisioterapi yang mengambil sertifikasi aku puntur Yang belajar lagi tentang aku puntur Oh masukin fisioterapi juga Berarti ada tiga metodenya ya? Banyak Banyak ya tadi ya Kalau tadi yang dijelaskan sama teteh kan itu Pengobatan untuk apa aja gitu kan ya Dan metodenya ternyata banyak juga ya Apalagi selain tiga itu metodenya? Kalau misalnya Kalau sport massage masuk gak? Masuk Jadi di fisioterapi itu kita belajar juga tentang massage Itu mungkin yang bisa dikatakan kalau Massage? Massage? Pijat Pijat ya? Pijat Pijat Berarti bukan yang aneh-ane pijat ya? Bukan ya? Pijat kesehatan ya? Pijat kesehatan Bisa pijat sport massage itu kita juga belajar Belajar juga ya? Sport massage, pijat refleksi juga kita belajar Karena dasarnya pijat itu ada caranya gitu Ada dasarnya Nanti dari situ kita kembangkan lagi Kemangkan lagi Oh berarti Tadi balik lagi ya Gimana kreatifnya si fisioterapi ini ya? Tapi ternyata kalau fisioterapi itu Biasanya secara umum Metodenya apa yang digunakan? Metodenya ya Balik lagi ke Ada namanya standar pelayanan fisioterapi Balik lagi ke standar pelayanan fisioterapi Jadi kita gak bisa keluar dari standarnya itu Kita gak bisa melebihi dokter Kita gak bisa mengasih resep obat Oh iya gak ada resep obat ya? Iya betul Cuma misalnya ada Sama sekali gak ada ya? Gak ada Misalnya pake balsam ini misalnya Kalau misalnya balsam kan gak diminum ya? Gak diminum ya? Obat luar masih bisa ya? Obat luar masih bisa ya? Kita bisa menyarankan Oke pake counter pain Misalnya gitu ya Tapi kalau misalnya Meresepkan obat itu gak Kalau misalnya Fisioterapi Di bawah rehabilitasi medis Fisioterapi juga di bawah rehabilitasi medis Jadi yang Meresepkan obat Meresepkan obat adalah si dokternya Oh Berarti yang bagian terapi Oke oke Berarti ada konsultasi antara fisioterapis dengan dokter ya? Betul ya Ini mungkin dari obat Dari dokter ini apa? Iya betul Jadi fisioterapi itu gak bisa sendiri Dia harus bekerja dalam tim Dalam tim ya Karena masuk ke medis juga ya? Masuk ke medis juga Kembali lagi kepada masyarakat Karena tadi Tukang pijat Sama fisioterapi Itu kan mempunyai Tukang pijat Nah misalnya sekarang Kebutuhan masyarakatnya nih apa? Misalnya saya kebutuhan saya Aduh pegel nih Gak ada keluhan lain Oke saya bisa ke tukang pijat Tapi kalau misalnya Aduh tiba-tiba Saya sprain ankle Kalau ke tukang pijat Sprain ankle itu ankle? Iya Keselewok Keselewok Sprain ankle ya? Sprain ankle Jadi datangnya kemana? Saya sarankan ke fisioterapi Kenapa? Karena pada saat Sprain ankle itu Terjadi respon fisiologi Nah kalau misalnya Dibawa ke tukang pijat Takutnya Yang terjadi bukan makin baik Tapi makin memburuk Iya Karena ada respon fisiologis Nah bawalah ke fisioterapi Biar di treatment dengan baik Oh oke oke Sebenarnya sih Karena saya tak berit lagi ya Fisioterapi ini udah ada ilmunya ya Iya Pertamanya tadi Bencer anak pomi dulu loh Jadi biar tau loh Maksudnya gak sembarangan Buat bisa ngecek Maksudnya ada sakit apa Misalnya di kaki Atau di tangan Atau di pinggang Maksudnya gitu kan ya Betul Aku harus tau sendiri Nanti bisa kasih aku gerakan gak sih Maksudnya bisa gak sih Fisioterapi itu Mandiri di rumah Bisa banget Misalnya dengan profesi Misalnya profesi aku Ini kan ya Suka kadang banyak duduk juga Misalnya Atau mungkin Lari juga Iya Oke Berarti sekarang kita posisi Di banyak duduk aja ya Misalnya ini contohnya Banyak duduk ya Oke ini mungkin bisa jadi Referensi juga Teman-teman yang lain Para pekerja keras Para pencericuan Misalnya duduk Kadang Kita gak sadar bahwa Saat kita duduk tuh Posturnya kita berubah Makin Seperti Harusnya gini ya Harusnya tuh Harusnya tegak Harusnya tegak Jadi Di fisioterapi juga tuh Ada namanya Posture reminder Jadi ada satu alat Yang bisa mendeteksi Oh posturnya kita tuh Gak bagus Oh ada 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 namanya Posture reminder Nah Untuk latihannya bisa nih Kang Coba Sekarang akan duduk Duduk oke Oke badannya ditegakkan Oke Dadanya mungkin sedikit dibusungkan ke depan Oke Misalnya ya Sorry ya Kang Banyak apa-apa Oke Nah sekarang coba Ini namanya Banyak gini bener Iya betul Nah sekarang latihannya tuh namanya Chin-tix exercise Chin-tix Chin-tix exercise Chin-tix Iya betul Jadi yang Dagu Dagu nya kita tuh Saya gak ada belcin gak apa-apa ya Boleh Gak ada belcin gak apa-apa ya Gak ada belcin ya Aman ya Aman 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 Nanti ini Dike Didorong ke dalam Gimana caranya Iya betul Didorong ke dalam Gak Didorong ke Gak begini Gak ke atas Tapi didorong ke dalam Gini Gak Gini Jadi waktu didorong Ditahan Oh Oke Gini Rasa gak disini Oh iya Dileher Rasa gak disininya Ya ya Kerasa-kerasa Jadi kayak kita didorong Tapi ditahan ya Didorong ditahan Coba ditahan 8 hitungan Berapa lama 8 hitungan 1 2 3 4 8 Oke Terus Relaxasi Relax lagi Nah bisa diulang Berapa kali 8 kali 8 set berarti ya Iya 8 set Oke Repetisinya 8 mungkin ini ya Iya Repetisinya 8 Terasa gak Ketarik otot Ini Memperbaiki postur Jadi waktu kita dulu Kita gak sadar posturnya Kita begini ya Atau Karena kelelahan Kita selalu Nah ada caranya Lombosong kandada Lalu cintas Cintas ya Namanya cintas eksersis Siap note ini ya Oke note Sudah terpahami ya Ini caranya Salah satunya ya Buat memperbaiki postur tubuh Ini pas banget buat mungkin kebura semua yang mau masuk akmil mungkin ya Iya betul Ya maksudnya Sekarang salah duanya Ada banyak ya Ada salah duanya Sekarang Tadi kan salah satu ya Sekarang salah duanya Oh salah duanya Salah duanya tuh ada yang namanya Wall angel exercise Wall angel Iya betul Jadi kan kita misalnya ditemokannya Coba kakinya sedikit ke depan Kaki yang mana? Kedua-duanya Kedua-duanya Iya Nyenir Iya betul Nah terus tangannya dikepakan Kepakannya Iya Kayak angel Oh gini Gini Betul Bener gini Terus gerakannya tuh ke atas Enggak gini Jadi gerakannya tuh Kan kita menempel ya Gerakannya tuh Mengikuti temboknya ke atas Oke Oke Sampai Kerasa gak disininya Oh iya di punggungnya Di punggungnya kerasa ya Harus nempel tapi ya? Harus nempel Oke Terus Lurus-lurus Lurus Iya Oh iya kerasa nih Iya kerasa kan Tapi enak loh ini Enak loh Yes Bisa dibarengi dengan Beriting Beriting Pas lagi naik Kita Beriting Biar Paru-parunya Kita Pas kita Apa Naik ke atas Inel Iya betul Oke Tahan Satu Dua Tiga Turun Oke Gimana rasanya Enak nih Ini begini Enak nih Berapa lama nih Boleh Seperti tadi juga Sama 88 ya 88 Oke Ini namanya Wall Angel Wall Terus Ada yang namanya Kalau di tempat gym Ada alat yang Cable rose itu Yang Ditarik Oh iya Gini Oke oke Namanya Cable rose exercise Jadi ditarik Set Oh kita Punya alatnya Gimana Berarti Ada Ada yang Kayak karet Di rumah Ada gak Kalau misalnya Atau Mungkin Ini kali ya Westband gitu ya Bisa Yang buat Itu beli aja Mungkin ya Dikaitin Dikaitin Di beli Di tiang Gini ya Kita memanfaatkan Yang ada di rumah Gini Berarti caranya Ditarik Set Sampai kebelakang Oke oke Karena kalau ditarik Gini Cuman segini Ototnya yang bekerja Beda lagi Dan sekarang Kita fokusnya Di bagian back Otot-otot Kor Otot-otot Inti tubuh Ada bagian belakang Sama bagian perut Nah yang tadi Kita latihan Itu buat otot-otot Otot-otot Karena otot-otot Itu yang menjaga Postur kita Biar pegak lurus Oh iya Penting juga Belajar otot Next ada gerakan Apa lagi deh Gerakan Yang simple-simple Yang buat mungkin Stretching Misalnya stretching Kayak gini Kalau terlalu banyak Duduk Atau di depan Laptop Kan biasanya Menyebabkan Forward head Jadi kepalanya Kita tuh Cenderung ke depan Iya Necintax tadi Untuk 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 Memperbaiki Forward head Kita Juga kita Bisa dengan Kita di stretching Ketak ke atas Ke bawah Nah kalau harus berdiri Misalnya kan duduk Berapa lama Untuk Maksudnya Biar gak fokus banget nih Sama kerjaan gitu kan Dua jam sekali Dua jam sekali ya Harus Misalnya kita bekerja Bukan Dua jam ya Dua jam sekali ya Kalau per menit Takutnya nanti Terus nengah jam Dua jam aja ya Dua jam Saba diri gitu ya Steady stretching Betul Oke oke Wah luar biasa Oke oke Nah untuk pengobatan Tadi udah Cara-cara juga Dipartekin juga sama Tete Udah ya gitu Kalau misalnya teman-teman Terbunuh semua nih Yang mau Konsultasi sama Tete Bisa 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 kemana nih Bisa ke Instagram Bisa lewat Facebook Juga bisa Apa namanya Kalau Instagram Sintia Parera Oke Kalau di Facebook juga sama Sintia Parera juga Coba mau nanya-nanya Tentang fakultasnya Tete Gitu ya Apa Prodinya Atau mau nanya-nanya Tentang fisioterapi Atau mungkin Mau home care Silahkan Saya juga bisa Bisa Biasanya kalau pengobatan fisioterapi Itu berapa lama Durasinya Tete Karena kan Kadang-kadang Kalau ada masak itu Lama Ngantri Itu diapain aja sih Nah Pengobatan fisioterapi Itu paling lama Satu jam Satu jam Atau bisa sampai Satu setengah jam Berbeda juga Antara misalnya Yang sakitnya nih Kalau orang stroke Beda lagi Bisa sampai Berjam Bisa sampai Satu jam lebih Satu setengah jam Karena Ya harus dilatih Karena kalau stroke Itu kan terjadi Kelemahan Salah satu sisi tubuh Nah kita tuh Tidak hanya melatih Tangannya Tidak hanya melatih kakinya Tapi Unggungnya juga Kita latih Karena Biar itu tadi Core muscle Kita harus kuat dulu Kalau core muscle Kita sudah kuat Tangannya kita Pasti kuat Kakinya kita Pasti kuat Intinya adalah Tapi anak Melatih core juga Bersih Kalau kita bisa Melatih core ini Aktifitas apapun Kita tetap Semangat Maksudnya Jauh dari cedera Ya biasanya Nah itu yang saya suka Dari fisioterapi Kita mengkaji Sampai ke dalamnya Betul Jadi kalau misalnya Kita mengangkat tangan Gerakan mengangkat tangan Nah otot yang bekerja Itu apa Misalnya waktu kita Mengangkat tangan Otot yang bekerja Misalnya Bicep Tricep Tricep di bawah Tricep di bawah Nah selain itu Ternyata ada Otot lain yang bekerja Otot core Otot bumbungnya Otot bumbungnya Jadi kalau misalnya Kita gak bisa mengangkat tangan Yang dicek Apa juga Yang dicek Juga otot corenya Corenya juga ya Siapa tau otot corenya Bermasalah nih Corenya kaku Sampai gak bisa mengangkat tangan Itu bisa Bisa juga gitu ya Oh iya bener banget sih Iya sih Kadang-kadang ada juga sih Mungkin beberapa tibur simpasi Ngalamin ya Ngangkat ini dikit Sakit gitu kan Iya Aduh encong Ubar ya Atau misalnya Nain tangga dikit aja Udah penggel-penggel Corenya harus dilatih juga Corenya harus dilatih Karena waktu kita mengangkat Yang mengangkat beban Bukan tangannya kita Tapi dari corenya Corenya kita bekerja Tangannya kita bekerja Oh iya bener-bener Kalau corenya lemah Otot tangannya kita saja Yang bekerja Ya bisa jadi cedera Ya gak balance jadinya ya Gak balance banget Nah fisioterapi kan tadi Banyak dari gerakan juga ya Kalau dari makanan Ngaruh gak? Kalau dari makanan Ngaruh Atau nutrisi ngaruh gitu? Iya itu ada pengaruhnya Tapi sekarang Misalnya kan makan pink kan Asam urat misalnya Oh iya Bisa gitu ya Bisa 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 Berarti dikurangi makanan Nanti asam uratnya Yang perbaiki siap fisioterapi Fisioterapi Coba lagi ya Coba lagi silahkan di rumah Atau ya habis setelah ini Bisa coba-coba sendiri ya Betul Oke oke Tapi mungkin ada yang boleh disampaikan Ke tribunus Karena gak kerasa Udah setengah jam Kita mengudara Kita sudah tanya Setengah jam Mungkin ada yang boleh disampaikan Ke tribunus nih Tentang fisioterapi Atau mau ngajak-ngajak Buat belajar bareng tete Di Universitas Antoboromis Bu tete Jadi kalau Dari saya Untuk fisioterapi Jadi Karena fisioterapi Di orang awam itu Masih belum terlalu Dikenal Jadi Mari Kita sama-sama belajar Lebih kenal lagi Lebih dalam lagi Tentang fisioterapi Karena fisioterapi itu Sangat luas Dan juga sangat dalam Dan juga manfaatnya Sangat banyak Dan juga bagi Fisioterapi sendiri Kalau itu harus mencintai Pekerjaannya kita Jadi Kita Di saat kita mencintai Pekerjaannya kita Di saat itu juga berkat Jadi Kita juga pasti senang nih Melihat kliennya kita Atau pasiennya kita Sembuh Sehat Sudah bisa mandiri Nah Kalau untuk Masiswa atau Yang mau belajar fisioterapi Mari silahkan ke Universitas Santo Borromeos Nanti disana kita akan Mengulik lebih dalam Tentang fisioterapi Wah Biasanya Masuk tangan buat Kesehatan Buat Tadi salah satunya Buat VO2max itu Oksigen Yang masuk ke paru-parunya Lebih baik lagi Gerakan-gerakan Yang mungkin bisa bikin Kor kalian jadi kuat Nah ini bisa datang Fisioterapi ya Tia Silahkan Fisioterapi sangat terbuka Untuk siapa Terima kasih banyak Tia Cynthia Sudah hadir Hari siang hari ini Di program Tribun H Tribun Jaban Nanti kita Mengobrolin yang lain lagi Tentang fisioterapi Yang misalnya nanti Mengatasi cedera Di kaki Misalnya Di tulang belakang Misalnya gitu ya Hari ini kita ngomongin Tentang secara umum dulu ya Boleh Terima kasih banyak Salam buat teman-teman Sotoborom News Kita mau lagi nanti di Episode selanjutnya ya Terima kasih Kak Gina Nah itu dia Tribun H Orang-orang satai saya Dengan Tia Cynthia Dosen fisioterapis Dari Universitas Sotoborom News Mudah-mudahan Tayangan ini bisa bermanfaat Buat kalian Dan buat kalian yang mungkin Mau ngobrol-ngobrol Tia Fisioterapi Bisa langsung aja Bukin Tia Cynthia tadi ya Sudah di Instagram Dan Facebooknya Ketemu lagi Dengan arah sumber lainnya Di Tribun Health Saya Gina Jantugraha Amit Ketemu lagi di episode selanjutnya Dadah Tribun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh